Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, siapakah pembeli uang kuno itu? Bukti uang kuno ada pembelinya dan bukti uang kuno harganya tak se-fantastis isunya Empat variasi uang kuno ini berhasil saya jual Sebelumnya, apa kabar buat kalian semua? Disini nanti saya akan tunjukkan dengan sangat terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi Bagi kalian yang masih penasaran dimanakah menjual uang kuno Salah satunya saya tunjukkan yang saya lakukan juga yaitu saya menjualnya di e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Shopee Saya bukakan salah satu akun toko saya yang bernama Galeri Antiklaten Kebetulan saya mendapatkan dua pesanan Penjualan kali ini update tanggal 25 Agustus tahun 2022 Pesanan berupa matre lama dan yang satunya berupa uang kuno Tapi fokus kita pada uang kuno, coba kita klik ya Dalam pesanannya pembeli membeli beberapa variasi berbeda Yang diantaranya pecahan 10 sen seri sukarelawan Dwi Kora tahun 1964 Lalu set lengkap seri suku bangsa tahun 1956 Yang berisi dua pecahan berbeda yaitu pecahan 1 rupiah dan 2,5 rupiah Dan yang terakhir yaitu pecahan 1 rupiah seri Sudirman tahun 1968 Jadi pembeliannya ada empat variasi berbeda mengenai harga nanti akan saya sampaikan di akhir video ini Mengingat yang di order ini kondisi extra van hingga UNC Yaitu kondisi grass mulus seperti baru Seperti biasa saya menggunakan bahan packing yang bersifat anti terlipat dan anti kusut Saya menggunakan potongan triplex yang kemudian saya lapisi dengan stereo foam Tadi di depan sudah saya perlihatkan di mana saya menjualnya Kalian juga nanti bisa ikuti jika ingin menjual uang kuno Salah satunya di e-commerce, di Shopee, Bukalapak maupun Tokopedia Tinggal nanti kalian ikuti harga yang sudah terjual di sana Saya uji dulu Sudah teruji ya packing yang saya lakukan ini sudah cukup aman Bagi kalian yang masih bertanya-tanya siapakah pembeli uang kuno itu Di penjualan kali ini saya sendiri juga tidak kenal siapa pembeli saya Pembeli uang kuno itu tidak selalu kolektor Justru kebanyakan yang membeli uang kuno itu masyarakat umum Jadi kalian yang masih penasaran tidak perlu mencari tahu siapa kolektornya Yang kita harus lakukan yaitu harus bergerak, harus beraksi Kita foto, kita upload, kita tawarkan, kita kasih harga Jika misalnya di Shopee kita tidak ada penjualan Kita bisa upload di Bukalapak, Tokopedia, di Facebook, di media sosial manapun Atau kita bisa menggelar lapak secara langsung Pokoknya hal yang perlu kita lakukan adalah bergerak, beraksi Selanjutnya mengenai rejeki biar Tuhanlah yang mengatur Dan inilah mengenai informasi harganya Untuk pecahan 10 sen tahun 1964 seri Sukara Lewandui Kora Saya jual dengan harga Rp4.000 Sementara untuk set lengkap seri Sukubangsa tahun 1956 Yang berisi dua lembar pecahan berbeda Saya jual dengan harga Rp24.000 Dan yang terakhir untuk pecahan Rp1 seri Sudirman tahun 1968 Saya jual dengan harga Rp21.000 Sehingga total pembelanjaan pembeli sebesar Rp49.000 Saya rasa cukup, apabila ada salah kata maupun ada nada-nada kesombongan Saya mohon maaf, salam antik asik Sekian dan terima kasih